Halo sahabat koi yang ada di Indonesia Saya bangga dari Roni Koi Farm Di video kali ini saya pengen ngejelasin ke teman-teman semua tentang kolam koi Nah kita selaku penghobi koi, kita pengennya menikmati koi di dalam kolam Nah kolam ini adalah syarat utama untuk koi hidup sehat dan berkembang dengan baik Nah jadi ada syarat-syaratnya tuh tentang dunia perkolaman Bisa kedalaman, filtrasi, atau mesinnya berapa besar kadar oksigen yang diperlukan dalam kolam Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat langsung karena di belakang kita ini ada kolam koi yang menurut saya sudah termasuk standar kolam koi yang baik dan benar Ini adalah chamber ya atau filter yang ditutupi kayu ini karena kalau dibuka merusak pemandangan Nah yang kita butuhkan sebagai penghobi itu yang kita lihat adalah koi-nya airnya Chamber ini bisa ditutupi dengan kayu yang tidak merusak pemandangan Kebetulan di sana ada chamber yang sedang kita buka, kolamnya kita kuras Saya jelaskan tentang apa sih chamber, apa yang diperlukan di kolam koi Nah jadi kolam koi itu syarat utamanya adalah filtrasi Jadi umumnya kalau di dunia perkoyan kolam koi itu minimal mempunyai 30% dari kolam itu kita gunakan sebagai filter Nah filter itu gunanya untuk apa? Untuk mengolah air ya Menyaring kotoran, terus dia mengolah amoniak agar air di kolam itu tetap sehat Nah jadi disini untuk kolam sebesar ini kita butuhkan chamber sebesar ini ya Ini bisa dibilang kalau dihitung sekitar 30% dari kolam Karena memang kolamnya kecil kita cukup membuat 3 chamber Nah chamber pertama, chamber kedua, dan chamber ketiga Yang pertama ini umumnya biasanya orang-orang itu pakenya jaring sebagai media filter Nah jaring itu apa sih? Gunanya jaring kita gunakan buat menyaring kotoran-kotoran yang besar agar tidak masuk ke chamber kedua Karena chamber kedua ini yang kita pakai adalah medianya filter biologis Filter biologis kita pakenya batu gombong Nah batu gombong ini digunakan sebagai tempat tinggalnya bakteri baik ya Yang dia mengolah Mengolah amoniak agar dia tidak berbahaya lagi nanti kedepannya ketika masuk ke kolam selanjutnya Nah jaringnya disini lagi kita jemur ya Jadi tidak bisa dilihat karena sedang kita bersihkan Kemudian yang chamber terakhir disini juga ada batu gombong yang bagian bawah Kemudian yang atasnya kita kasih kerang Kerang ini kita gunakan sebagai penstabil pH Nah soalnya kita kolamnya kebetulan outdoor Jadi di luar ruangan yang kalau hujan ya kena hujan Panas ya kena panas Yang memungkinkan pH itu naik turunnya bisa drastis Nah oyster ini atau kulit kerang ini bisa menstabilkan pH Jadi ikan tidak kaget ketika pH tetap stabil jadi ikan tetap aman Kemudian disini ada steamer Nah steamer ini gunanya untuk mengambil atau mengalirkan kotoran-kotoran yang ada di permukaan air Soalnya ketika banyak kotoran di permukaan Koi-koi keindahan koi itu tidak kelihatan Makanya harus ada steamer untuk menarik kotoran-kotoran yang ada di permukaan Untuk masuk ke dalam center agar itu tertarik Selanjutnya Baik teman-teman untuk lebih detailnya Saya bisa jelaskan lewat maket Yang saya buat kurang lebih satu tahun yang lalu ya Jadi kondisi maketnya sudah rusak Ini saya buat simple seperti ini Karena banyak customer saya di daerah sini khususnya Lumajang Orang-orang pemula itu tidak paham tentang kolam koi yang baik dan benar Makanya banyak mengeluh mereka datang ke sini Mengeluh Mas kok koi saya mati Kok koi saya sering mati Saya beli lagi, mati lagi, beli lagi, mati lagi Ternyata memang kesalahannya Kebanyakan orang-orang itu ada di pembuatan kolam Yang tidak standar Nah Kemudian apa sih yang seharusnya Kolam koi itu dibuat tuh harusnya gimana Nah Ini bisa saya jelaskan di sini Yang pertama ya Ini anggap saja ini kolam 3x2 Jadi standarnya menurut saya memang kolam koi itu ukurannya 3x2 Jadi koi itu bisa bebas berenang Kesana kemari Kalau 2x1 terlalu kecil menurut saya buat koi Kemudian kedalamannya Kedalamannya anggap saja 1,2 1,2 itu kedalaman yang paling minim Bagi saya Jadi kalau 1,5 juga lebih bagus 1,7 juga bagus Nah Yang pertama Di sini ada kolam Di sini ada filter Atau chamber Jadi ini ada 1,2,3,4,5 Ada 5 chamber Mau dibikin 4 chamber juga tidak apa-apa Tapi semakin banyak chamber Semakin bagus penyaringan Dan semakin maksimal Hasil air yang diolah Di sini ada BD Atau bottom drain Bottom drain Nah bottom drain itu terletak Di tengah-tengah kolam Di sini saya buat 3 3 bottom drain Untuk ukuran kolam koi 3x2 Cukup membuat 3 bottom drain Dengan ukuran 2 in 2 in menurut saya sudah cukup Nah Bottom drain ini Dia larinya kemana? Ke chamber pertama Nah Jadi dari 3 ini Harus lari ke chamber pertama Dengan masing-masing pipa Jadi pipanya ini tidak dijadikan satu Jadi semua pipa ini Sendiri-sendiri masuk ke chamber pertama Nah Dari Oh maaf Chamber pertama disini ya Nah ini bisa dilihat dari sini ya Jadi bottom drain ini Masuk ke chamber pertama Dari chamber pertama Masuk lagi ke chamber kedua Dari chamber kedua Masuk ke chamber ketiga Masuk ke chamber empat Masuk ke chamber lima Baru naik Ke waterfall Waterfall ini Dia akan menurunkan air Yang Menghasilkan Kadar oksigen yang terlarut Di dalam kolam Jadi semakin tinggi juga semakin bagus Namun harus disesuaikan Dengan pompa Yang dipakai Nah di chamber-cember ini Nanti kita isi dengan Media-media filter Seperti yang saya jelaskan tadi Jadi media filter itu ada dua ya Yang pertama itu ada filter mekanis Yang kedua ada filter biologis Mekanis itu gunanya untuk menyaring kotoran-kotoran Biologis untuk mengurai kotoran Agar air yang ada di kolam itu Tetap sehat Jadi disini bisa diisi jaring Kedua bisa diisi jaring lagi Ketiga bisa diisi batu gombong Empat batu gombong Yang kelima Pompa Atau kalau memang Pengen lebih maksimal Bisa diisi dengan jetmat Kalau memang dananya lebih Jetmat juga bagus Crystal bio juga bagus Momogi juga bagus Dan banyak media filter lainnya Bisa disesuaikan dengan budget Teman-teman Untuk membuat kolam Nah disini ini ada tempat pompa Tempat pompa Pompa yang kita gunakan untuk kolam Itu gak bisa asal beli pompa Tapi kita harus memperhitungkan Berapa volume air yang ada di kolam Anggap saja volume air yang ada di kolam ini 10.000 Kita bisa memakai pompa yang minimal 10.000 Per jam Lebih baik dua kali lipat Kita bisa pakai 20.000 16.000 juga bisa Semakin besar semakin bagus Karena nanti perputaran air semakin cepat Maka air akan semakin terlihat jernih Nah sebenarnya ada dua macam Dalam pembuatan chamber atau filter kolam koi Ini yang saya buat disini Ini bentuknya adalah pipa Jadi air dari bottom drain bawah Naik ke atas Masuk ke pipa Tembus lagi ke bawah Nanti naik lagi masuk pipa Tembus ke bawah dan seterusnya begitu Ada juga chamber yang dibikin double wall Nah jadi dia ada dua tembok Sistemnya sebenarnya sama Cuman dia medalnya dua tembok Tembok yang pertama dia lebih pendek Karena untuk aliran air dari atas Turun ke bawah Tembok kedua Itu bagian bawahnya lubang Untuk air masuk Nah kenapa air itu harus naik turun-naik turun Karena disini kita kasih media filter Dimana air dari bawah Naik ke atas itu Ter filter oleh media-media yang ada disitu Jadi air dari bawah naik Ter filter Masuk lagi ke bawah Di filter lagi naik Masuk lagi ke bawah Di filter lagi naik Nah Kemudian Disini ada pipa-pipa nih Jadi masing-masing chamber kita kasih pipa Yang masuk ke chamber terakhir Jadi air chamber kita kasih pipa Yang kemudian masuk ke chamber terakhir Gunanya untuk apa? Ini kita gunakan untuk backwash Backwash itu membersihkan kotoran-kotoran yang mengendap di masing-masing chamber Jadi untuk maintenance teman-teman yang punya kolam Setiap satu bulan atau dua bulan sekali bisa dilakukan backwash Jadi setiap chamber kita bersihkan kotoran-kotoran yang mengendap di bawah Karena untuk menghindari bom amoniak Soalnya ketika kotoran-kotoran mengendap itu sudah terlalu banyak Dan tidak dibersihkan Bisa terjadi bom amoniak yang itu sangat berbahaya untuk kehidupan koi Ketika bom amoniak terjadi Koi akan stres Dan bisa menggebatkan kematian Nah yang terakhir ini Yang saya bilang tadi Disini ada skimmer ya Memang jelek ini saya buatnya Sorry Skimmer ini yang kita butuhkan untuk Mengalirkan Menyedot Kotoran-kotoran yang ada di permukaan Karena itu penting banget Soalnya ketika banyak kotoran atau debu-debu yang ada di permukaan Dan itu tidak dibersihkan Tidak disedot oleh skimmer Dia akan merusak pemandangan Dan koi-koi yang kita miliki Tidak terlihat indah Karena tertutupi oleh debu Ini waterfall Yang kita gunakan sebagai Supply Oksigen Agar banyak oksigen yang terlalu di dalam kolam Cukup mungkin ya Singkat padat Saya rasa cukup Mungkin kalau kurang jelas Bisa diulang-ulang video yang saya buat Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya